Lagi-lagi permenin yang sangat-sangat menarik dan juga menghibur yang dibawakan oleh Maksim Vagelagraf dan sebelumnya menghadapi Levon Aroni yang saat ini menghadapi Fidit Santos Gurati pada ronde ke-18 Grand Chester Croacia 2024. Langsung kita ke partainya, Maksim Vagelagraf mengawali langkah dengan kuda KF3 yang memulai pembukaan reti, di mana pembukaan ini cukup mudah ke depan dari posisi menjadi pembukaan yang lain. Kuda ke F6 variasi simetris, C4 pembukaan Inggris saat ini, C5, G3 mempersiapkan Vianceto, kuda ke C6, Gajah ke G2, pion ke D5 pertukaran terjadi, kuda ke C3 menawarkan kuda sehingga setup di papan menjadi variasi 4 kuda pada pembukaan Inggris. Kuda ke C7 menolak pertukaran kuda, Roka di pengamanan, dan E5 menambah juga penguasaan terhadap petak sentral D4. Pion ke E3 saat ini men-support juga pion ke sentral ke depan, Gajah ke E7 mempersiapkan Roka D, D3 saat ini menguasai atau mengontrol petak sentral, Roka di pengamanan, dan B3 mempersiapkan Vianceto sehingga double Vianceto serangan yang coba dibangun oleh Maksim Vagelagraf. Gajah ke F5 lagi-lagi menekan pion ke depan, kuda ke sentral, menteri ke D7 semuanya sudah berkembang, benteng sudah terhubung, Gajah ke B2, pion ke F6 mempersiapkan pion, benteng ke C1 mengancam pion di masa depan menguasai file C, pion ke B6 mempersiapkan juga pion, dan kuda ke H4 mengancam Gajah. Gajah ke G4 mengancam menteri, dan disini teman-teman sebuah hal yang menarik yang coba dimainkan oleh Maksim Vagelagraf. Apa yang ia mainkan pada langkah ke-15 ini? Bagaimana teman-teman? Lagi-lagi di luar dugaan, kuda menerima pion C5 kembali mengancam menteri, dan ini adalah langkah brilian. Bagaimana Fidit merespon? Ia Gajah menerima kuda. Karena seperti ini, apabila langsung terburu-buru, langsung menerima menteri, misalkan kuda menerima menteri mengancam benteng, waktu yang sama juga Gajah masih terancam, benteng menyelamatkan diri, misalkan mengancam juga kuda, maka benteng memukul kuda karena benteng memukul kuda. Kuda yang ada di C6 tiada perlindungan, dimakan juga oleh Gajah, waktu yang sama juga memforking benteng, menang telak posisi dari putih. Sangat-sangat menarik teman-teman, oleh sebab itulah, di dalam posisi ini Fidit memilih dengan Gajah menerima kuda, barulah saat ini dimainkan dengan Gajah justru menerima kuda mengancam menteri teman-teman. Gajah memukul menteri, Gajah memukul menteri, Gajah ke E2 mengancam benteng, B4 saat ini mengancam Gajah terlebih dahulu, dan benteng ke D8 mengancam. Mengancam Gajah. Apabila lagi-lagi diterima, misalkan saat ini benteng teman-teman, yang terjadi Pion menerima Gajah, oke? Gajah saat ini menerima Pion menyelamatkan diri, Pion menerima Pion dua kali mengancam kuda. Apabila kuda berpindah tentunya, maka Gajah melakukan skak waktu yang sama mengancam juga kuda. Kuda ke E8, maka Gajah tetap melakukan skak, Raja berpindah, Gajah ke A3 benteng terjebak, teman-teman. Benteng ke G8, maka B7 promosi ke depan, sangat-sangat menarik. Benteng ke B8, maka benteng ke C8 memaksa pertukaran. Benteng menerima Pion, maka Gajah memukul benteng. Pertukaran mendapatkan kuda skak, Raja berpindah, dilakukan skak, Raja ke E6, unggul satu perwira, unggul kuda di petak H4. Sangat-sangat menarik bagaimana permanen yang bisa saja terjadi. Kita kembali, teman-teman. Oleh sebab itulah, di sini dimainkan benteng mengancam Gajah, maka berlanjut Gajah justru diselamatkan langkah brilian, teman-teman. Karena seperti ini, apabila benteng yang diselamatkan, masalahnya Gajah menerima Pion mengancam benteng. Benteng menerima Gajah, simpel juga benteng menerima Gajah. Waktu yang sama men-support kuda, dan posisi kembali sebanding. Aga tetapi ketika Gajah yang justru diselamatkan, memberikan sedikit tetap keunggulan bagi putih, maka Gajah menerima benteng, pertukaran, Gajah saat ini terancam, Gajah ke D6 men-support juga kuda. Maka Kuda ke F5 menaikkan Gajah, Kuda ke E8 men-support, A3 saat ini mempersolid Pion. G6 mengusir kuda, maka Gajah terlebih dahulu melakukan skak. Raja ke H8, kuda juga menerima Gajah pertukaran. Benteng ke C6 menekan kuda ke depan memanfaatkan juga sepasang Gajah. Benteng ke E8, maka Raja ke E2 ikut membantu permainan. Benteng ke E7, A4 saat ini mendobrak dari sayap menteri. Raja ke G7, F4 berlanjut menawarkan pertukaran. Ditolak oleh F5 dengan E4. Pion melaju juga opsi tetapi teman-teman terlihat sekilas menutup Gajah. Oleh sebab itulah tidak tertarik dari Maxim Fagelagraf yang menerima pion. Kuda menerima saat ini juga arah ancaman ke depan di baris kedua. Maka benteng mundur ke C2. Pion melaju dari file H adalah pilihan teman-teman. Kuda juga langsung mundur. Maka G4 saat ini men-support ke depan pion. Mencegah juga pion melaju. H6 berlanjut, H4 dimainkan. Kuda ke E4, maka G5 saat ini. Pertukaran terjadi kita lihat bahwa pion F6 dipin. Benteng ke D7 mengancam juga ke depan. Maka pion memukul pion tempos kak. Kuda menerima dan Gajah ke E6 mengancam benteng. Benteng ke E7, maka berlanjut benteng ke C6. Men-support juga gajah men-support pion ke depan. Benteng ke F8 berlanjut men-support kuda. Gajah ke D5 saat ini membuka juga benteng menguasai beris ke 6. Benteng ke E8. Raja ke F3 advance ikut membantu. Benteng ke D8 saat ini men-support. Pion ke E4 men-support. Maka benteng ke D7. A5 saat ini mendobrak posisi. Pertukaran terjadi benteng ke D8. Maka A6 berlanjut. Benteng ke depan melakukan skak mengancam juga pion. Dilakukan counter attack oleh Fidit dengan benteng ke B8 men-support. Benteng ke B8 men-support gajah. Gajah ke E5 menekan benteng. Benteng ke B1. Maka gajah ke C4 mencegah benteng melakukan skak di F1. Benteng ke C1. Maka raja ke E2. Di sini mendekat teman-teman. Raja ke D3. Benteng ke C1. Raja lagi-lagi mengusir benteng. Benteng ke H1. Barulah gajah ke D5. Di mana ke depan men-support pionnya untuk promosi. Benteng melakukan skak. Raja ke D3 dilakukan skak. Raja ke C4. Maka benteng ke A3 menekan pion ke depan. Langkah terbaik teman-teman. Kita lihat bagaimana dua benteng berada dalam satu diagonal. Maka gajah ke D6 mengancam benteng. Dan setelah langkah ini dimainkanlah oleh Fidit. Kuda menerima gajah. Tetapi setelah menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Apalagi juga dalam krisis waktu. Di sini juga Fidit Santos Gorate menyerah pada langkah ke 52. Karena seperti ini. Yang akan terjadi. Maxifa Galagraf akan menerima benteng A3 tentunya. Kita lihat. Kuda terancam. Benteng pun terancam. Ada dua opsi yang cukup logis. Yang pertama. Kuda mundur kembali. Masalahnya dilakukan skak menerima benteng. Maka mendapatkan kuda cukup mudah ke depan putih memenangkan permainan. Dan yang kedua. Bagaimana saat ini. Kuda juga menyelamatkan diri tempo skak. Maka dikorbankan benteng teman-teman. Dan juga gajah saat ini dengan ide A7. Satu petak lagi promosi. Dan ini tak bisa dihentikan. Cukup mudah ke depan bagi MVL. Memenangkan permainan. Luar biasa. Bagaimana duel dan juga permainan taktikal yang dimainkan pada partai ini. Dan ada pun ulasan permainan dari computer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Maxifa Galagraf 93,4% dengan 2 langkah brilian. Dan Fidit Santos Gurati 88,5%. Merupakan performa yang sangat-sangat luar biasa. Dan saat ini teman-teman kita memasuki ke solusi catur atau solusi pajil yang pernah kita berikan. Hitam melangkah dan memenangkan permainan dan bahkan sampai skak mat. Dan betul teman-teman. Beberapa juga Anda bisa menjawab benteng ke C1 skak. Poinnya kita lihat. Raja saat ini oke. Dan tentunya satu-satunya ke D2. Ide-nya gajah ke E3 skak waktu yang sama men-support juga benteng. Satu-satunya ke petak D3. Kita lihatlah ada pion di B4. Mendukung juga benteng ke C3. Adalah skak mat. Berikut solusinya. Dan juga selalu menjawab pajil-pajil yang sudah kita berikan pada video-video sebelumnya. Untuk kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax